Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sejahtera, tetaplah setia dan mendengarkan firman Tuhan dan mengamalkan dalam hidup sehari-hari, agar hidup sesuai kehendak Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa, kami datang pagi ini menghadap tata sucimu ya Bapak, dengan segala kerendahan hati kami, menanggalkan semua kekhawatiran dan seluruh beban kami di bawah kaki salibmu, karena kami percaya engkau adalah Allah yang memelihara dan menyertai kami pagi ini. Rauh Kudus berilah kami hikmat dari surgawi, agar kami mengerti akan firman ini dan menegukan hati dan iman. Kami siap mendengarkan firmanmu, berbicara dan bersabdala dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara saudari terkasih di dalam Kristus Yesus Renungan pagi hari ini berjudul Persiapkan diri sebelum kematian Kematian adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Besar kecil, tua muda, kaya miskin, semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Yang menjadi persoalan adalah, sudah siapkah kita menghadapi kematian tersebut? Mau kemana kita setelah kematian itu menjemput kita? Tujuan hidup Seseorang menentukan arah, gerak, dan aktivitasnya Ini menentukan bagaimana ia hidup, bertindak, berpikir, berkata-kata, berrelasi dengan sesama, berkeluarga, bermasyarakat, bersikap terhadap pemerintah, berbisnis, mengumpulkan harta, dan beraktifitas lain. Surga itulah tujuan hidup ideal manusia Setelah orang mati, destinasi akhir adalah surga atau neraka Ada sebuah pujian lagu yang saya sukai Dimana pujian itu mengingatkan kita Untuk tetap setia dan taat mengiring Tuhan Pujian itu menguatkan iman saya Bahwa ketika kita bisa memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Maka kita tahu kemana kita pulang setelah kematian itu menjemput kita Pujian berjudul Hati sebagai hamba Dalam salah satu liriknya berkata Saat aku kembali ke surga Ku tak membawa Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang Ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Pada akhirnya Saat ku kembali ke surga Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat Yang mau taat Dan setia Padamu Bapak Kemana pun ku bawa Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya Siapa tahu lagu itu bisa jadi inspirasi awal Untuk merekonstruksi Seluruh arah dan aktivitas Anda Dalam waktu sisa hidup saudara sekalian Lagu yang mengajak kita untuk merenung Lagu itu merumuskan masalah mendasar manusia Solusi dan tujuan hidup yang paling utama Ada orang yang ingin menjadi kaya Ada yang ingin punya banyak keturunan Ada yang ingin mendapat kehormatan Ada yang ingin menjadi terkenal Saudara saudari terkasih di dalam Kristus Yesus Betapa indah dan bahagianya kehidupan kita Bila kita sudah tahu dan yakin Bahwa kita akan kembali ke surga Tempat yang indah bersama dengan Tuhan selamanya Namun untuk menuju ke sana Kita harus dapat memelihara iman kita Sampai garis akhir hidup kita 2 Timotius 4 ayat 7 Berkata Berkata Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Ayat ini mengingatkan kita Bahwa ada satu hal yang harus kita pastikan Ada ketika kita sampai pada garis akhir kehidupan kita Yaitu memelihara iman Karena dengan memelihara iman Inilah kita dapat mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik Persoalannya adalah Kita tidak pernah tahu Kapan batas akhir kehidupan kita Jadi kita tidak bisa berkata bahwa nanti saja beriman kepada Tuhan Kalau sudah dekat dengan garis akhir kehidupan kita Saya kan masih muda dan kuat Tidak usahlah dulu berbicara soal mengakhiri hidup dengan baik Dengan demikian Apa yang mesti kita lakukan Yang perlu kita lakukan adalah Memelihara iman itu Dari hari ke sehari Maka kapanpun Tuhan akan memanggil kita Dan kita mengakhiri hidup ini Kita akan siap sedia Karena kita selalu memelihara iman kita Bagaimana cara memelihara iman itu? Jangan imanmu menjadi lemah Meski masalah datang Sakitmu belum disembuhkan Rumah tanggahmu belum dipulihkan Segala perkara dapat ditanggung bersama Yesus Kristus Yang memberi kekuatan Hidup ini Jangan dibuat susah Nikmati aja Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan Pirman Kristus Karena kita tidak tahu Kapan masalah itu datang Perjuang untuk keluarga mu Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat Membangun mesbah keluarga Ucapkan syukur pada Yesus Kristus Dalam setiap Musim hidup saudara-saudara Pirman Tuhan mengatakan Bahwa hidup kita itu Seperti sebuah pertandingan Artinya Kehidupan bukanlah sekedar sebuah permainan yang bisa kita lakukan dengan sembarangan Pertandingan menuntut kita untuk bisa fokus dan terus berlatih sehingga kita bisa memenangi pertandingan Pertandingan tersebut Paulus pernah berkata Bahwa dia bukan pelari Yang berlari tanpa tujuan Dan bukan pula petinju Yang sembarangan memukul Bila hidup kita diibaratkan dengan pertandingan Maka kita adalah atlet Seorang atlet yang ingin memenangi sebuah pertandingan Harus berlatih dengan keras Disiplin Dan fokus bertanding Demikian juga Hidup kita Kita harus terus berfokus Dan melatih iman kita Sehingga kita bisa Mengakhiri pertandingan iman kita Dengan baik Baik Memelihara iman Berbicara tentang Mengisi kehidupan kita Dengan pirman Tuhan Dan memperhatikan hubungan kita Dengan Tuhan Dalam hidup ini Terkadang memang kita harus Menghadapi Berbagai hal yang dapat Mengguncang iman kita Persoalan Tantangan Dan penderitaan Seringkali mengguncang iman kita Namun tetaplah fokus Dan pelihara lah iman Sehingga kita siap sedia Menghadapi garis Akhir hidup kita Yaitu Kematian Saudara-saudari terkasih Dalam Kristus Yesus Ketika kita bisa Memelihara iman Maka kematian Bukanlah hal yang menakutkan Namun sebaliknya Kematian menjadi Jalan bagi kita Untuk kembali ke sorga Dan hidup bersama Dengan Tuhan selamanya Dengan demikian Kita siap Menghadapi Namanya Kematian Demikianlah saudara-saudari Terkasih dalam Yesus Kristus Kita telah mendengar Pirman pagi ini Biarlah Pirman Tuhan Menjadi pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Tuhan Sebentar lagi kami akan Memulai kegiatan hari ini Kami mengundang engkau Melalui rohmu yang kudus Di dalam nama Yesus Kristus Yang memimpin dan menguasai hidup kami hari ini Sehati sepikir dengan Yesus Kristus Sertai dan mampukan kami Dalam segala rencana kami hari ini Serta campur tangan dalam keluarga kami Pekerjaan kami Pelayanan kami Sehingga apa yang kami lakukan hari ini Untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Juru selamat kami Biarlah kemuliaanmu nyata dalam hidup kami Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin